Ya, Pendeta, ada kabar apa yang kau bawa? Begini, Ratu. Tatyadixit datang menemuiku hari ini. Tatyadixit menemuimu? Ya, dia mendapat horoskop yang luar biasa untuk calon Ratu Gangga Darau. Semua atribut horoskop itu sama persis dengan horoskop Raja. Siapa nama gadis itu? Namanya Manika Nika Yang Mulia Ratu. Kalau Tatyadixit berhasil menemukan gadis itu, orang-orang yang mengincar tata jansi akan menjilat lukanya sendiri. Baiklah, Pendeta. Kabar yang kau berikan untukku sangat bagus. Maafkan aku, Yang Mulia Ratu. Apakah ini berita bagus untuk Ratu? Tentu saja. Lakukan satu hal untukku. Perintahkan saja aku, Ratu. Temui Tatyadixit secepat mungkin. Dan dapatkan horoskop itu. Maaf, Ratu. Mendapatkan horoskop itu tidak akan membantu. Aku akan memanggil Manika Nika. Eh, baik. Itu artinya Ratu akan... Jangan bicara lagi. Lakukan tugasmu. Dan aku akan membuatmu senang. Shanta. Shanta. Iya, Nyonya. Ambilkan aku Doti yang bagus dan bersih. Oh, tidak. Sudah kubilang kita akan ketahuan, kan, Kak? Shh, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang bagaimana? Ikut denganku. Aduh, Nenya akan tahu sekarang. Aku akan bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa ini? Bagaimana bisa sobek? Maaf, Nyonya. Aku tidak tahu. Tapi aku... Diam! Kau yang menyimpan semua bajuku, kan? Padahal aku sudah memanjakanmu. Bagus sekali, Sir Sun. Aku akan gunakan sendiri. Terima kasih sudah menonton! Apa ini? Kenapa bisa begini? Kau ini... Kenapa tidak bisa meledak? Saya tidak tahu, Pak. Apa maksudmu tidak tahu? Kau sudah membuat anak panah persis seperti yang diberitahu Manu, kan? Iya, Pak. Lalu, kenapa tidak meledak? Berikan anak panah lain. Ayo cepat! Sampai jumpa, Pak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Suruh masuk. Salam, Tuan. Kenapa wajahmu hitam begitu, Tuan? Ambilkan sapu tangan. Lupakan itu. Kau punya berita apa? Tuan, aku melihat seseorang mengibarkan bendera di bukit semalam. Seseorang? Tuan, aku menduga itu adalah Manu. Jadi Manu. Santa yang malang. Dia bilang aku tidak tahu apa-apa. Diamlah, Santa datang. Ini dia. Santa, kan di sini sudah banyak bunga. Kenapa dibawakan lagi? Karena kita harus menghadiri upacara pemujaan sapi. Baiklah, Santa. Kita akan membuatnya. Aku akan ambil ini. Ya Tuhan, banyak sekali pekerjaanku. Kak Manu, kita hanya akan duduk di sini membuat kalung bunga. Kita tidak ke sana. Kemana? Ke sana, ke bukit. Kita kan prajurit. Kita akan pergi. Tapi... Katakan pada yang mulia, Komisaris Beatur James Manson datang. Aku ingin bicara hal yang penting. Ini sangat darurat. Selamat datang, Tuan Manson. Smith? Apa ini, Yang Mulia? Ya. Itu bendera. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah... Rakyatmu sedang merencanakan revolusi melawan East India Company. Apa katamu? Menurutmu bendera ini adalah simbol revolusi? Bendera simbol negara dan agama kami. Kau bisa melihatnya dikibarkan di setiap rumah dan kuil di Beatur. Tapi sekarang kau... Bendera ini dibuat di tempatmu. Manu telah mengibarkan bendera di bukit di depan Komisaris. Dengar, Tuan Manson. Aku rasa kau sudah keterlaluan. Aku tahu kau akan bilang begitu. Itu sebabnya aku membawa saksi. Drupad. Katakan pada Yang Mulia. Baik, Tuan. Aku melihat Manu mengibarkan bendera itu di bukit semalam. Semalam? Saat kau bahkan tidak bisa melihat tanganmu dalam kegelapan. Kau bisa melihat Manu di bukit itu? Memangnya kau punya mata yang tajam. Kau bicara jangan sembarangan. Aku rasa... Aku rasa dia adalah Manu. Bohong! Itu kebohongan besar! Yang Mulia. Penjahat itu telah berbohong. Yang Mulia panggil saja Manu. Dia punya kebencian terhadap kami. Dan aku yakin sekali dia yang membakar bendera kami di Danpur. Tuan Manson. Menuduh orang tanpa dasar. Benar-benar tidak pantas untukmu. Kau pernah membenjarakan putri kami. Dengan tuduhan palsu. Tapi tidak kali ini. Semuanya akan menjadi sangat jelas. Tatia. Panggil dia kemari. Baik yang Mulia. Tuan Komisaris. Hari itu pria jahat ini telah menciptakan kekacauan saat pemujaan. Dan dia sekarang memprovokasimu lagi dan datang kemari. Tidak. Aku yakin. Tidak. Sayang, apakah kau yang mengibarkan bendera di bukit di depan kantor komisaris? Tidak. Tidak, kakek. Aku di istana sepanjang hari. Kakek bisa bertanya pada nenek. Dia berkata dengan jujur yang mulia. Dia tidak keluar sendirian. Sejak diadakan upacara pensucian. Tuduhan mereka palsu. Tapi Drupad melihat sendiri kalau... Cukup, Tuan Manson. Kakekiparku ini selalu bisara jujur. Kau sudah terbiasa mengancam orang dengan tuduhan palsu yang kau karang. Kau tahu. Pesua yang tidak berdaya ini... Tidak bisa apa-apa. Ya mulia, kau... Cukup. Aku tidak mau mendengar apa-apa. Kau boleh pergi. Sayang, kakek tahu. Apa yang kau alami. Tapi jangan takut. Karena kakek dan bibimu akan bersamamu. Manu. Aku bangga padamu, sayang. Ada apa, Guru Tatya? Apa yang sudah aku lakukan? Tidak, Manu. Aku tidak katakan ini karena kau melakukan yang dituduhkan. Tapi orang yang sudah melakukan tindakan kesatria ini... Sekarang sudah mewakili perasaanmu. Ada apa, kak Manu? Kenapa orang-orang itu datang? Untuk menyelidiki tentang siapa yang mengibarkan bendera di bukit. Lalu? Lalu apa lagi? Aku bilang saja. Kalau aku tidak tahu. Aku ada di istana sepanjang hari. Kenapa? Benar, kan? Tidak, kakak Manu. Kita kan ada di bukit. Kau tidak ingat janji kita? Janji? Prajurit. Iya, kau ada di istana. Aku merasa Manu menyembunyikan sesuatu. Kita harus mengawasi dia lebih ketat. Dan pastikan Manu tidak pernah meninggalkan istana sendirian. Baik. Kak Manu, apakah kak Indu tidak ikut pemujaan? Tidak, Prachi. Kakak Indu sedang tidak sehat. Jadi harus istirahat. Baiklah. Kau sudah siapkan semuanya? Sudah, Nyonya. Ayo kita berangkat. Ayo, anak-anak. Ayo, semuanya. Apa yang terjadi? Tuan, dia menghasut semua orang untuk revolusi menentang personil perusahaan. Aku mengerti. Revolusi. Melawan kami? Smith? Smith? Kalau berani melawan East India Company, lihat saja akibatnya. Smith? Ikat dia di persimpangan jalan untuk semalam ini. Dan besok, pada saat matahari terbit, dia akan digantung. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kalau kalian orang Inggris melakukan kekejaman lagi kepada orang India Kalian akan merasakan akibatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia ada di kamar Hari ini aku tidak akan mengampuninya Dia pasti sudah keluar Sampai hari ini aku hanya punya keraguan Tapi sekarang aku yakin Manu keluar dari istana Terima kasih telah menonton Kau ketahuan ya Kau ketahuan ya Kau tidak bisa mungkir lagi Sekarang permainanmu sudah berakhir Kau mengerti? Kau mengerti? Iya tapi Iya tapi Iya tapi Ayo sekarang kita ke kamar Mahnuh Terima kasih telah menonton 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 Smith, bantu dia! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Pak, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini. Apa kau bilang? Seseorang mengikatmu dan menyumbat mulutmu, tapi kau membiarkan ini dan diam saja. Aku tidak melihat apapun. Mereka datang dari belakang dan mengalungkan tali ke leherku dan belati di leherku. Belati? Mereka menempelkan belati? Iya, Pak. Yang Mulia, keadaannya sangat serius. Orang asing membakar Philadelphia sampai menjadi abu untuk membalas bendera mereka yang terbakar. Tapi Sakaram, kenapa mereka ingin menggantung pengemis itu? Saya tidak tahu Yang Mulia. Tapi menurut informan saya, orang itu menyanyikan lagi yang isinya melawan orang asing. Si pemberontak itu, bukan hanya menyelamatkan si pengemis, tapi juga menaljangin Sersan Smith dan mengikatnya. Lalu kemudian, bajunya dia pakaikan ke boneka itu. Dan dia berani sekali menggantungnya. Melihat dia bisa mengikat Sersan Smith. Dia pasti bisa membunuhnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Si pemberontak itu benar-benar telah menantang kerajaan Inggeris dengan menggantung boneka itu. Saya yakin. Tapi Sakaram, siapa yang sudah melakukan semua ini? Yang Mulia, Bitu ramai dengan pembicaraan tentang ini. Orang-orang memujinya. Tidak ada yang tahu dari mana dia datang atau pergi ke mana. Bahkan tidak satu pun yang tahu tentang aksi yang dilakukannya. Penduduk desa! Aku tahu, pengemis itu sudah menghasut kalian melawan pemerintah Inggeris dan East India Company. Penjahat seperti dia harus dihukum. Tapi seseorang dari kalian sudah membebaskannya dan itu artinya menantang kami. Dan aku menerima tantangan ini. Kami orang Inggeris telah melihat apa yang dilakukannya. Tapi apapun yang akan kami lakukan. Kalian bukan hanya akan melihatnya, tapi kalian juga akan mengalaminya. Kalian akan merasakan neraka! Sampai kemarin kami masih gemetar ketakutan. Tapi hari ini adalah giliran kami. Apa? Apa kau bilang? Tengkapji! Bawa dia! Bawa dia! Ya Tuhan, itu kan berlatihnya Manu? Aku meninggalkan belakiku di sana. Aku akan mendapatkan masalah besar kalau sampai ada orang yang mengambilnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa keluar dari istana ini. Ya Tuhan, bantulah aku. Tunjukkanlah jalan untukku. Manu? Ya ayah. Sayang mana turban ayah? Ini ayah. Ayah, apa ayah mau pergi? Ya, ayah akan ke rumah peramal untuk melihat horoskopmu. Itu artinya semua usahaku akan sia-sia. Usaha? Usaha apa sayang? Ayah, aku menyelesaikan tugasku dengan cepat karena aku kira aku akan menghabiskan hari-hariku bersama dengan ayah. Tapi ayah akan keluar ya. Sayang, ayah nanti akan pulang dengan cepat. Setelah itu kita... Ayah, aku tahu. Ayah pasti akan kembali malam, kan? Tidak apa-apa. Ayah tidak sayang pada anak ayah ini. Kenapa begitu, nak? Sangat penting bagi ayah untuk membawakan horoskop itu. Manu. Jangan sedih, sayang. Daripada kau bersedih, lebih baik kau temani ayah, nak. Sungguh? Ayah, ayah sudah punya horoskopku, kan, sekarang? Ya, sebenarnya saat ayah pergi ke sana, ayah... Manu. Kau mau ke mana? Aku... akan pergi dengan ayah, Nek. Untuk apa? Untuk membawa horoskop ke perama. Tapi ayahmu bisa melakukannya sendiri, nak. Ikut denganku ke kuil. Tapi, Nek, aku bisa ke sana setelah kembali dari perama, kan? Tidak, sayang. Itu akan terlambat. Kita harus menyelesaikan persiapannya sebelum malam. Tapi, Nek, aku... Manu. Lakukan apa yang diperintahkan oleh nenekmu. Ayah akan segera kembali, nak. Baiklah, ayah. Ayo, sayang. Ayo, sayang. Ayo. Ayo, sayang. Ayo, sayang. Kami akan temukan orang yang bertanggung jawab untuk ini dan kalian akan dihukum. Kalian mengerti? Dasar payah kalian. Terima kasih telah menonton! Apa yang kau lakukan? Apa yang kau pegang itu? Pergi dari sini! Kusum, ini kan berlatihnya Manu. Ya Tuhan, kalau orang Inggris itu tahu tentang ini, aku yakin sekali mereka pasti akan menggantung Manu. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Dia telah menyelamatkan aku. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Aku harus mengantar belati ini kepada Manu. Tapi bagaimana? Kita tidak bisa ke sana. Aku punya ide. Apa? Salam, Yang Mulia. Bunga yang aku bawa ini tidak hanya untuk menyenangkanmu, tapi juga untuk dewa. Berhenti bicara dan berikan pada Manu ya. Baik ya, Mulia. Kak Manu, bunga ini indah kan? Iya, taruh saja di situ. Lihat dulu Kak Manu. Mereka indah sekali. Tapi aku sedang sibuk sekarang. Tapi Kak Manu, setidaknya lihat dulu. Ayo lihatlah. Astaga. Dimana kau menemukannya? Sebenarnya, Kanta dan aku tadi pagi pergi ke alun-alun. Semua orang berkumpul di sana. Boneka Inggris juga digantung di sana. Dan ini tergeletak di sudut jalan. Jadi diam-diam kami mengambilnya. Baiklah, katakan padaku apa ada yang tahu tentang hal ini. Tidak, tidak ada. Baiklah, Yang Mulia. Lain kali aku akan berhati-hati. Bagus. Kusum sayang? Iya, Bu. Kita pulang sekarang? Iya, sebentar ya, Bu. Baiklah, aku pergi dulu ya. Baik, dengar ya. Suruh Kanta untuk datang ke pohon banyak di dekat bukit sore ini. Baik, Kak. Ayo mulai, Tuan. Astaga, kau melamun lagi. Tuan. Hmm? Ayo jalan. Apa yang harus ku katakan, Motibai? Seperti dadu yang ku pegang ini, aku bisa menang, juga bisa kalah. Oh, iya ampun. Apakah Raja Jansi merasa kecewa? Aku tidak kecewa Motibai, hanya khawatir. Aku tidak akan menyesal kalau orang asing yang melakukannya. Tapi kalau orang yang kau sayangi menyerangmu. Maksudmu? Sejak aku berkuasa atas Jansi, orang-orang yang kusayangi tidak menyukaiku. Mengejutkan, melihat mereka berpura-pura ingin berkorban untuk menyelamatkanku. Padahal sebenarnya mereka berencana ingin membunuhku. Astaga, semoga musuhmu itu menderita. Siapa saja mereka. Terlalu banyak jika dihitung. Kakak Iparku sendiri, Sakubai. Dia sudah menuduhku kalau aku menggelapkan harta kerajaan. Dia bisa melakukan apapun kapan saja. Kakak Ipar Laco yang sangat berani itu. Aku tidak tahu kenapa, dan aku juga tidak mengerti sebenarnya apa yang diinginkannya dariku. Buat horoskop lagi. Yang persis sama dengan Manikanika. Tapi jangan katakan itu milik Manikanika. Katakan itu milik Swetambara. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Anak anda ditakdirkan menjadi ratu. Ramalanku tidak pernah salah. Dia pasti akan jadi ratu. Pasti! Ambilah. Ini horoskop yang baru. yang akan menjadi ratu jansi. Swetambara. Manikanika. Manikanika. Hehehe. Terima kasih. Terima kasih. anakuan pourquoi stripisini bạn rulingkan selin. Tidak. 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 Tidak akucereya. יס saat2 kemudian pulapan kaçanan yang telah man contacts ho다� given. Tidak. Terima kasih.